Proses Penciptaan Langit dan Bumi Allah menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia dari pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan dan sejenisnya dalam waktu dua hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Banyak riwayat yang berbeda-beda yang menceritakan tentang sejarah penciptaan langit dan bumi. Ayat di atas secara lahir menggambarkan bahwa penciptaan bumi terlebih dahulu sebelum. Penciptaan Langit Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak, menciptakan, langit, lalu menjadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu, Qies, Al-Baqarah, 2.29. Bagaimana hakikatnya? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Arsyallah di atas air. Pada waktu belum ada makhluk lain ketika Allah ingin menciptakan makhluk lain, dia Mengeluarkan kabut dari udara tersebut, kemudian kabut tersebut membumbung tinggi ke atas, maka disebut dengan langit. Kemudian air yang di bawahnya mengering, dari situlah diciptakan bumi, kemudian dijadikan tujuh lapis dalam waktu dua hari, ahad dan senin. Ketika bumi tersebut bergoncang, Allah menciptakan gunung di atasnya supaya tidak bergoncang lagi. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah. Subhanahu wa ta'ala, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, Dan dia menciptakan, sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, kies, anahl, enam belas, lima belas, kemudian menciptakan di atas bumi apa saja yang dibutuhkan manusia dari pepohonan, sungai, jalan-jalan, makanan dan sejenisnya dalam waktu dua hari, yaitu hari Selasa dan Rabu. Itulah. Yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat, demikian itu adalah Rab semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan kadar makanan-makanan, penghuni, dia dalam empat. Masa, penjelasan itu sebagai jawaban, bagi orang-orang yang bertanya, kies, fush shilat. Sembilan sampai sepuluh. Kemudian Allah menuju langit yang waktu itu masih berbentuk kabut, kemudian Allah jadikan kabut tersebut satu langit, setelah itu Allah pisahkan menjadi tujuh langit dalam waktu dua hari, yaitu hari Kamis dan Jumat. Berikut yang dimaksud firman Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menuju ke penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urangsannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, Kisfus Hasilat, 41.11-12. Disebut hari Jumat, karena Allah menciptakan ciptaan langit dan bumi pada hari itu dan memberikan wahyu dan perintahnya pada setiap langit dan bumi. Kemudian menghiasi langit yang terdekat dengan bumi dengan bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu. Penerang dan penjaga dari syetan-syetan yang mencuri penglihatan. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari, Allah bersemayam di atas sars. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT, di Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas sars. Qies, Al-Hadid, 57. 4. Jumlah Langit dan Bumi Jumlah Langit ada tujuh. Sebagai mana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 29 di atas dan ayat-ayat lainnya. Adapun jumlah bumi, Al-Quran tidak menyebutnya secara jelas, kecuali dalam satu ayat, firman Allah SWT, Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi, Qies, Etalak, 65. 12. Maksudnya Allah yang menciptakan bumi dengan jumlah tujuh bumi. Ini dikuatkan oleh hadith sabu. Hurairah radiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah pernah bersabda, tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak, HR, Muslim. Hadith hadith tentang jumlah bumi yang tujuh sangat banyak, hadith di atas sudah mewakilinya. Walau alam. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.